Intro Akhirnya Ratu Anissa Neng aku ngucapin makasih banyak ya kamu udah Luangin waktu untuk Hadir di channel aku Makasih banyak Nungun Alhamdulillah Kayaknya udah pada tau deh Selama 2 tahun ini Kita nunggu momen ini Akhirnya bisa ngobrol-ngobrol eksklusif Sama Ratu Anissa Makasih banyak ya Neng Sama-sama Kak Ini adalah salah satu momen yang Luar biasa Di dalam hidup aku juga Akhirnya setelah bertahun-tahun Bisa silaturami sama Mama Dan bisa menghadirkan kamu di channel Karena aku pengen banget Kita ngobrol-ngobrol Biasanya kemarin-kemarin Cuman video call Cuman ini ya Alhamdulillah Ada kesempatan buat silaturahmi Ya aku juga makasih banyak juga Udah jauh-jauh dari Jakarta Nengokin aku Ngehibur juga Dalam kondisi aku yang sekarang ini Tapi sekarang kamu sehat ya? Alhamdulillah sehat Anak-anak gimana? Anak-anak juga sehat Sekarang juga aku lagi nunggu Lahiran juga Kan udah Kehamilan udah 8 bulan Insya Allah mungkin Kalau nggak akhir Desember Atau awal Januari lahir Akhir Desember Atau Januari Oke kita akan bahas Nostalgia sedikit Kenapa sih aku panggil Neng dan Neng selalu panggil aku Kakak gitu kan Memang itu dari dulu ya? Ya dari dulu Panggilan dari dulu itu panggilan kita ya Neng dan Kakak ya Dan bahkan sampai sekarang pun masih Masih sama Masih sama Ya memang begitu ya panggilan kita ya Dari zaman dulu Kenal juga apa segala Sampai sekarang juga Neng dan Kakak Karena apa ya mungkin emang Pertama ya Kenapa Kakak? Karena ya Kakak Berapa 3 tahun lebih Tua dari aku Terus ya Neng juga biasanya kan Karena aku suka Mengeneng-enengkan ya kan Karena di keluarga juga Kadang aku juga ke mamah juga Suka mengenengkan gitu Jadi Kakak juga kayaknya ikut Juga Lebih enak lah Nama panggilan orang Sunda Neng dan Kakak ya Kenapa nggak Neng dan A'a Memang dari dulu Neng dan Kakak gitu loh Oke Sobat Jadi hari ini Saya ingin fokus Tentang kehidupannya Terutama Tuhan Nisa Karena saya Cukup menel ratu dulu Dan kehidupannya sekarang Keluarga Karir dan juga Almarhum Neng boleh dong Neng cerita sedikit Kamu itu dulu Seperti apa sih? Kalau dari kecil Ya Ratu Nama Ratu Anissa itu Kayaknya Saat waktu digenta Karena itu kayaknya pemberian Pak Budistrisno ya Kayaknya Jadi Nama panggung lah ya Ratu Anissa Nama asli Nama asli Aku tuh Ratu Ratu Anissa Lestari Saya anak kedua Perempuan satu-satunya Dan satu lagi Adek Laki-laki Ratu Anissa Kecil Ya seneng main Terus Ceria Layaknya Inilah Anak kecil Pada Masa itu ya Terus Seneng bergaul Petualangan Seneng petualangan Karena SMP tuh Ikut Ex-schoolnya Pramuka Jadi Dulu tuh Seneng lah Seneng camping-camping Seneng naik turun gunung Kayaknya Apa ya Namanya tuh Nggak Nggak Kecewek-cewekan lah Lebih Lebih seneng yang adventure Gitu Nggak tau kenapa Dari sekian Apa namanya Orang gitu ya Yang Yang ikut Mencalonkan Jadi ketua OSIS Itu kebanyakan Laki-laki Tapi Saya yang terpilih Di satu sekolah itu Gitu Untuk Untuk jadi ketua OSIS Bukan orang yang Pintar Banget dalam Segi akademis Aku tuh Jadi Tapi nggak tau kenapa Selalu Ranking satu Gitu Padahal ada yang Lebih pintar lah Dari segi akademisnya Tapi Tapi aku tuh selalu Apa Hasil akhirnya tuh Selalu Aku tuh selalu Ranking satu Karena aku tuh Gini apa Gampang deket sama guru Terus udah gitu Aktif lah Aktif Ya penilaian guru tuh Untuk ngasih aku nilai tuh Kayaknya Apa ya Seneng aja gitu Makanya Ranking satu tuh ya Ada Bukan-bukan dari segi akademisnya aja Tapi dari Dari Etitude Dari Apa Cara Memperlakukan guru Seperti apa Nah setelah SMA Nah setelah SMA Nggak sengaja Temen Aku SMA Namanya Rasdan Bawa Apa Formulir Cantik Indonesia Ikutan lah Ikutan Cantik Indonesia Gitu Aku bilang Ah nggak Apa Kayaknya bukan Aku nggak pengen Gitu kan Apalagi harus tampil Depan orang Terus harus ketok Gitu-gitu Aku nggak mau Kata gitu Ya udah Nggak apa-apa Terus ngantrinya Belum Gitu kan Yaudah aku yang antriin Kata dia gitu Ternyata ada Penty juga disitu Kalo penty Lolos Ke Jakarta Kalo aku cuman Seleksi di Bandung aja Nah ternyata Si file foto aku tuh Kayaknya Dari talentnya Genta tuh Ini nemuin Gitu Nah yang nemuin itu Mamanya Karin Ngubungin lah Ini dari Apa Dari PH Genta Katanya gitu Yang gitu-gitu tuh Kan nggak percaya Waktu itu tuh Masih yang Karena banyak Banyak banget Yang kalo di Bandung itu Banyak banget lah Manajemen-manajemen Yang Kayaknya kurang Kurang apa ya Cuman cari keuntungan Kurang bisa dipercaya Jadi aku tuh saat itu Ah nggak Nggak percaya Akhirnya yaudah Dateng aja ke Jakarta Katanya untuk tes kostum Kamu tes kostum Genta Buwana Mulailah petualangan kamu Genta Buwana Oke Perjalanan kamu Sampai Kamu ketemu sama Almarhum itu gimana Almarhum suami kamu Awalnya Kan setelah dari Genta tuh 2009 ya Kalo nggak salah Kontrak tuh abis Kontrak abis Nah 2010 Sempat lah Pulang pergi Bandung Jakarta Bandung Jakarta Sempat pindah kosan kan Dari Yang Cibubur Terus Ke Apa tuh namanya Kota wisata Bukan Bukan dari Cibubur Ke yang Jakarta Selatan tuh Yang kosannya Mbak Anies tuh Apa itu Oh itu Pasar Minggu Daerah situ kan Di Genta udah nggak terlalu banyak produksi 2010 Akhirnya udah nggak ada yang Aku tuh udah yang Kayaknya udah capek banget gitu Untuk yang Di entertain Karena harus berjuang lagi dari nol kan Kayaknya Aku pindah lagi aja lah Di Bandung Ke Bandung lagi Dari Genta sempet sih Ngehubungin lagi Nawarin lagi syuting Cuman aku bilang Aku udah berhijab Ketaku gitu ya Kayaknya Kayaknya nggak bisa ya Iya nggak bisa Karena kan perannya Waktu itu masih Mulai kolosal lagi Ya kalo nggak salah Itu 2009 2010 ya Memang kan dulu Dikit cerita aja ya Setelah kamu ke Bandung Kita udah mulai Nggak ada ini ya Jadi memang dulu tuh Kayak sosok mama Sosok papanya Si Ratu Ini memang Saya deket banget Makanya saya kesini Sekali-sekali Selatuh Ramilah Sama Papa Sama Mama Gitu loh Jadi ya Namanya silaturahmi Membuat Temen kita seneng Itu kan Nggak ada hubungan Dengan masa lalu Ya kasih Neng Ya kan Toh kan Tujuan kita disini mulia Tujuan kita disini baik Gitu loh Ini adalah etikat baik Aku untuk Silaturahmi Kalau misalkan Tadi Neng ngebahas Masalah Etitude Ya Luar biasa sih Etitude Si Ratu Anissa Yang saya kenal Itu Sopannya Luar biasa Dan Bagaimana Ngetreat Dengan orang-orang Yang lebih tua Daripada kamu Kamu segitu Sopannya Ya seperti itu Yang aku lihat Makanya Kalau kamu bilang Ya aku Apa etitude aku Apa segalanya Mengalahkan Yang punya Akademis Ya itu sih aku setuju Bener Karena memang Yang aku kenali Seperti itu Gitu loh Sampai kamu Mengenal sosok Almarhum itu Gimana nih Jadi itu dari 2010 itu kan Karena udah Nggak digenta lagi Aku Hijrah ke Bandung lagi Kan Akhirnya ada Ada temen tuh Yang nawarin Untuk jadi Untuk kerja di toko Bursa sajadah itu Apa namanya Toko alat-alat Umroh haji Gitu kan Nah ada lagi Yang nawarin Karena waktu itu Ada kakaknya temen Yang sedang Kena musibah Waktu itu juga Suaminya juga meninggal Aku ngebantuin dia lah Untuk Dia tuh Di asuransi kan Jadi aku bantuin Untuk jadi kakinya dia lah Gitu ya Untuk masuk di Asuransi juga Berjalannya waktu Ada temen yang Minta tolong Bikinin Ilustrasi Biasa Asuransi Untuk Perusahaan Untuk kantor Kata dia gitu Aku dateng lah Ke kantor tersebut Ada Almarhum lah Dan aku Sempet Aku sebelumnya Nggak kenal Jadi Bukan Bukan Sesatu circle Bukan Nggak pernah temenan Nggak pernah kenal Sama sekali Bukan Nggak ada mutual friend Yang Dekat gitu Dan nggak ada yang Ngecomblangin Apa gitu Nggak ada Jadi Kebetulan dia juga Baru pulang dari Dubai juga kan Jadi niat-niat pulang ke Bandung tuh Emang Cari istri Oh Cari istri Emang cari istri Nah Ketemu sama aku Kayaknya dia Langsung kayak Ada sesuatu Klik gitu Nggak lama dari situ tuh Kayak yang Berani gitu Untuk dateng ke Orang tua Gitu Langsung Dia nanyain nomor telepon aku Ke temennya itu Ya apa namanya Waktu itu masih jaman BBM ya Waktunya masih jaman BBM Nggak yang Butuhin waktu lama Dia Ya udah Apa Aku boleh nggak main ke rumah Gitu Boleh main Boleh main ke rumah Nggak Oh Mau main ke rumah Boleh Mau ketemu sama orang tua Kayaknya aku Kayaknya aku Ini deh Apa Kayaknya udah pengen Cari istri Tapi Tadi dia mau Mau nyari istri tuh ya Apa yang Kamu lihat dari sosok BBM Sebelum kamu menikah Jadi Dia tuh Apa ya Jadi gini Aku nggak Nggak tahu kenapa Mungkin Hati Hati kecil ya Maksudnya hati kecil aku tuh Aku juga Tiba-tiba Yakin gitu Tiba-tiba yakin Diajak nikah Walaupun aku Tidak kenal sebelumnya Gitu kan Saat itu tuh Sempat Salat Berjamah bareng Jadi dia jadi imam gitu Terus Dia kayak Bacain surat Yang Kayaknya bikin aku Kok Gitu Misalnya kok Apa ya Kok Adennya gitu Kok Kayak klik gitu Ngeklik Terenyuh Terenyuh gitu Kayaknya bisa nih Jadi imam aku juga Nah dari situ sih Dari situ Diajak Nikah tuh Yang Bermodalkan Oh ya Yaudah deh Ini gitu Tapi ini Kamu tuh Sempet gak berpikir Kalau ratu Tanpa almarhum Akan jadi apa Tanpa almarhum Jadi apa Karena aku tuh Ini mendadak Banget gitu ya Aku belum pernah Berpikir Apa ya Gak pernah kepikiran Gitu Aku Se Secepat ini gitu ya Tanpa almarhum Susah sih sebenarnya Kalau Gimana ya Apa yang namanya Apa yang namanya Almarhum tuh Sosok yang bisa Sosok yang bisa Nyemangatin aku lah Dari segi Dari segi Apapun gitu ya Ngedukung Ngedukung aku Terus Jadi kalau misalnya Sekarang Tanpa almarhum Memang Berat banget Berat banget Gak ada lagi Yang bisa Apa ya Yang bisa Menenangkan aku Gitu ya Sekarang aku udah Susah banget Gitu kalau misalnya Aku Ngerasa aku Capek Ngerasa aku Ngerasa aku Capek Aku sakit Ya susah lah Susah Susah kayaknya Gak kepikiran gitu Aku sampai Bingung Sebenarnya masih bingung Gitu Gak ada almarhum Tua kali kan Kalau gak salah Ada Dua Tiga kali terakhir Ketemu sama almarhum Dan selalu sama kamu ya Di acara buka puasa kemarin ya Sosok almarhum itu ya Dari awal aku kenal Orangnya baik Murah senyum Dan Humble banget Sampai Aku pun jadi gak enak Kalau ketemu sama Almarhum Padahal Orangnya asik Sampai akhirnya kita Bisa ketemu Ngobrol balong Minta izin ke Almarhum sendiri Untuk ngajak kolaborasi Nengatuk boleh ya A Nungun Silahkan Silahkan Mangga Dia bilang Itu sosoknya baik banget Dan aku udah Meren nganyangkan Yang pada saat itu Aku lagi di luar Lagi apa namanya Lagi bikin sesuatu Tiba-tiba Nelven nangis-nangis Dan itu kayak Gak percaya gitu loh Aku gak percaya Cepet gak percaya Ini kok Aku baru kemana nih Lihat instastorynya gitu Instastory kamu ya Aku baru lihat Masih gini-gini Dan Tada juga masih Sempet foto kan Sempet sembuh ya Pas segala Dan Ternyata Dapet kabar itu Dan bikin aku Shok sih Shok banget Dan bener-bener Aduh Kok cepet banget sih Cepet banget Kamu pernah nyangka gak sih Kaka seperti ini Sebelumnya Gak pernah sama sekali Karena Ya Kita tuh lagi Lagi sama-sama Akan menikmati ya Akan menikmati Hasil dari Perjuangan kita Bareng-bareng gitu Jadi aku awal Awal nikah sama almarhum tuh Kita tuh Gak Gak yang langsung Punya sesuatu gitu Kalo orang lain Mungkin dari nol Kalo kita mungkin Dari ini minus gitu Dari minus Dari minus banget gitu Almarhum tuh kan Sosok yang emang Kayaknya Dia gak bisa jauh dari Apa ya Dari Apa ya Dari aku gitu ya Jadi 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 dia berusaha Jadi kayak Kayak waktu itu Dia mau nikahin aku Dia berusaha Cari Modal nikah Buat sama aku gitu Buat nikah sama aku Dan modal nikah itu Itu dari hasil pinjaman lah Dari hasil pinjaman Pinjaman kesana Kesini Kesana Kesini Nah Ya saat itu Pas kita nikah Ya otomatis kan Itu berarti Kita kalo punya pinjaman Kan kita minus kan Kita utang Nah kita berusaha Untuk Menutupi utang itu Terus udah gitu Tapi Gak tau kenapa Saat itu tuh Kayaknya aku Ya menikmati aja gitu ya Menikmati Masa-masa Itu gitu Dan gak Gak Apa ya Aku gak Gak merasa Susah Gak merasa Gak merasa Kecewa gitu Sama Almarhum Cuman Aku Karena Karena dia bisa Meng-sugesti Aku Hal-hal yang positif Dan selalu Menyemangati aku Jadi Aku juga menjalani Menjalani Kehidupan pernikahan Sama dia tuh Selama Selama Lagi susah tuh Gak kerasa susahnya Gitu Karena dia bisa Bisa Banget Buat aku Apa ya Tetap semangat Gitu Terus udah gitu Akhirnya kita Sedikit-sedikit Kita bisa menyelesaikan Hutang-hutang kita Terus udah gitu Akhirnya kita Gak punya hutang Akhirnya kita Bermodalkan Perputaran Uang Modalnya Apa namanya Modal yang ada Kita puterin lagi Puterin lagi Akhirnya jadi Jadi bisa punya sesuatu Punya sesuatu Sampai akhirnya Pas saat akan menikmatinya Almarhum udah Gak bisa Gak nikmatin Gitu Gak nikmatin Gitu Kayak misalnya Ya Apa ya Dia Kayak Dia tuh kayak 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 berjuang Berjuang untuk Apa Untuk Istri dan anaknya Untuk keluarganya Jadi dia gak Gak pernah Berjuang Gak pernah egois Untuk Gak pernah mikirin Dirinya sendiri gitu Jadi dia berjuang memang Untuk anak dan istrinya Dan keluarganya Makanya Sebelum Apa ya Setelah meninggal tuh Almarhum tuh Ninggalin kita tuh Gak yang Udah kayak Udah dipersiapkan gitu Semuanya tuh Maksudnya dipersiapkan gimana Iya kayak misalnya gitu Sebelumnya kan Kita tuh Kita tuh dari 10 tahun pernikahan Bulan Juni Pas Pas almarhum meninggal tuh Di bulan Juni Waktu pas dia sakit Itu sebenarnya Kita tuh Lagi Pas kita sakit tuh Itu tuh lagi Ulang tahun pernikahan Padahal kita tuh Ke 10 tahunnya Kita tuh baru Baru mau punya Baru mau Ngedudukin rumah Rumah impian kita gitu Selama 10 tahun Sebelumnya kan kita Ngontrak Ngontrak Dan ya berjuang Ngontrak Ngontrak rumah Pindah kesana Pindah kesini Pindah kesana Ya aku darulahnya Almarhum belum sempet Apa Belum sempet menikmati Rumah dari hasil kerja Kerasnya Almarhum udah Udah gak ada Gitu Jadi Ya kita Gak nyangka aja gitu Gak nyangka Anak Aku ditinggalin Almarhum itu lagi Hamil 3 bulan Dan Apa namanya tuh Lagi Lagi Maksudnya lagi bahagia Bahagianya lah kak Maksudnya lagi bahagia Bahagianya Lagi pengen Ya menikmati Kebahagiaan kita gitu ya Anak udah mau 4 Itu tuh Emang impian Almarhum banget Pengen punya Banyak anak Gitu Di saat Dia Dia tau Aku hamil lagi tuh Luar biasa sih Senengnya ya Karena dia tuh Jarang-jarang banget Untuk Apa ya Untuk meng-share Momen kebahagiaan dia Ke Media sosial Gak tau kenapa Yang terakhir ini Yang waktu Hamil Anak keempat ini Dia Dia kayak Apa ya Tiba-tiba dia Nge-post Apa Ngefotoin Hasil Test pack aku Terus Di backgroundnya Anak-anak Tiga anaknya Gitu Dan langsung upload Aku juga Disitu tuh Nggak Apa namanya Disitu nggak ada Feeling apa-apa ya Cuman Apa namanya Aku Yang tadinya Biasanya tuh Almarhum tuh Jarang banget gitu Kan biasanya tuh Biasanya tuh Cuman disimpen aja gitu Di memory handphonenya Ini langsung upload Ke media sosial Gitu Jadi Mungkin Nggak tau ya Mungkin karena Aku baru-baru Baru berpikir Oh mungkin Supaya bukti Kalau misalnya Memang Memang Beliau Beliau meninggal Di saat Di saat Aku memang Sedang hamil Gitu ya Mungkin biar Nggak ada Mengidari fitnah juga Ada beberapa Yang komen Kok Apa ya Suaminya udah meninggal Kok Hamil Gitu kan Jadi Tapi Ya maksudnya Disitu Ternyata Aku baru Oh mungkin Ini Salah satu Salah satu Tanda aja Gitu Almarhum Biar Biar orang Sebenarnya Tau gitu Sebelum Beliau meninggal Aku tuh Udah